Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Yuta Dan bersama aku Mio Yeay Di video kali ini kita akan main game Sakura lagi ya teman-teman Kak, Kak Yuta, Kak Yuta Iya ada apa Mio? Katanya Sakura Skushimator sekarang itu sudah update ke versi yang terbaru kak Dan katanya ada banyak sekali baju-baju baru untuk kita kak Hah? Apa? Beneran kata kamu Mio? Sakura Skushimator itu update? Iya kak, beneran aku gak bohong kok kalau Sakura Skushimator itu sudah update Sebaiknya kita kasih tau sama kak Sakura dulu yuk kak Wah kalau begitu ide bagus Mio Ya sudah deh kalau begitu Ayo kita kasih tau sama kak Sakura informasi update terbaru ini Ayo kita berangkat Mio ke rumahnya kak Sakura Ayo kak buruan-buruan kita kasih tau sama kak Sakura sama kak Taiga sekarang juga Pasti banyak sekali baju baru Aku penasaran sama baju baru kak Sakuranya Seperti apa ya kita sudah sampai nih Mio Kak Sakura, Kak Sakura Eh kok aku seperti mendengar suara Yuta ya di depan sana Ada apa ya? Wah Sakura sepertinya ada informasi penting nih dari Yuta Sebaiknya kita samperin yuk Ya sudah deh kalau begitu ayo kita samperin Mio sama Yuta nya ada di depan Ayo Aduh mereka ada apa ya? Kok manggil-manggil aku tumen sekali Eh Mio, Yuta tumen sekali kalian pergi ke rumah aku Ada apa? Kak Sakura, Kak Sakura ada berita penting nih Katanya Sakura Skushimator itu sudah update ke versi yang terbaru Dan katanya ada banyak sekali baju-baju baru kak Aku penasaran banget nih kak sama baju baru yang kakak punya Coba deh kak, kakak cek lemari kakak Sepertinya kakak punya baju baru Iya kak, benar sekali Mio juga penasaran sama baju yang kakak punya Ayo kak, tunjukkan kepada kami baju baru kakak yang kakak punya Wah beneran Sakura Skushimator itu sudah update ke versi yang terbaru Ya sudah deh kalau begitu, kalau Sakura sudah update Kakak akan mengecek lemari kakak untuk melihat baju-baju baru kakak Kalian tunggu disini ya, kakak akan mencobanya satu persatu Iya kak, kami akan menunggu disini Wah ya sudah deh kalau begitu, aku akan memakai baju yang pertama Wah kira-kira aku mendapatkan baju apa ya Aku cek dulu disini ada baju apa ya Hah, ternyata disini ada banyak sekali baju baru Wah aku sangat senang sekali Wah bajunya bagus sekali Wah pasti Mio Yuta suka sekali sama baju ini Mio, Yuta, lihat ini Baju baru kakak yang seperti ini Wah bajunya indah sekali kak Kakak memakai baju itu seperti prinses Wah iya benar juga kata kalian Mio Yuta Kakak kalau memakai baju ini seperti prinses Gaunnya sangat cantik sekali Wah kakak benar-benar cantik memakai gaun itu Sepertinya gaun itu cocok untuk dipakai untuk pesta kak Iya benar sekali Mio Gaun ini sangat cocok untuk dipakai untuk pesta ulang tahun Atau pesta pernikahan Bagaimana kalau menurut kamu Taiga Wah Sakura, kamu memakai baju itu sangat cantik sekali Wah terima kasih ya Taiga Ya sudah deh kalau begitu aku akan mencoba bajuku yang selanjutnya Wah kira-kira baju yang selanjutnya seperti apa ya Aku akan mencobanya Wah baju yang selanjutnya seperti ini Aku akan menunjukkannya kepada mereka Mio, Yuta, lihat ini Kakak mendapatkan baju lagi seperti ini Wah bajunya sangat cantik sekali kak Iya Sakura, kamu memakai baju itu sangat cantik sekali Tapi kalau dilihat-lihat baju ini hampir mirip sama baju yang tadi Ya sudah deh kalau begitu aku akan mencoba bajuku yang selanjutnya Wah Mio, Yuta, lihat ini Baju kakak yang ini sangat cantik sekali kan Wah iya kak, kakak memakai baju itu sangat cantik sekali Kalau kakak memakai baju itu kakak seperti idol K-pop Kakak mirip seperti idol Jekiti Forti Iya Mio Wah sepertinya kalau bajunya seperti ini Ini adalah baju favorit aku Taiga Iya Sakura, kamu sangat cantik sekali memakai baju seperti itu Aku sangat suka kamu memakai baju yang itu Ya sudah deh kalau begitu aku akan mencoba bajuku yang selanjutnya Duh aku coba dulu ah baju yang selanjutnya Hah apa? Baju yang selanjutnya sangat cantik Wah aku sebelum beritahu Mio sama Yuta Wah baju ini sangat bagus sekali Mio, Yuta, lihat baju kakak yang ini cantik sekali kan Wah iya kak, baju kakak yang ini seperti di kerajaan Wah iya benar sekali Mio, Yuta Baju kakak yang ini seperti di kerajaan-kerajaan ya Wah Sakura, kamu memakai baju ini seperti Cinderella Wah iya kak Taiga, aku seperti Cinderella Iya benar sekali kamu seperti Cinderella kalau memakai baju itu Wah terima kasih ya Taiga Ya sudah deh kalau begitu Mio, Yuta, kakak akan mencoba baju kakak yang selanjutnya ya Kalian tunggu disini Iya kak Nah bagaimana kalau yang ini Mio, Yuta, baju kakak yang ini cantik kan? Wah kalau kakak pakai baju ini kakak seperti gangster Wah iya benar juga Mio Kakak Sakura kalau pakai baju ini seperti gangster Seperti anak-anak nakal yang ada di sekolah Iya betul sekali kak, seperti anak-anak preman ya kak Iya Wah Sakura kalau kamu memakai baju seperti ini, kamu seperti tomboy Sakura Wah iya kak Taiga, aku seperti tomboy Wah kalau begitu aku akan mencoba baju yang selanjutnya deh Nah bagaimana kalau seperti ini Mio, Yuta Wah kalau seperti ini kakak lebih cantik dan gerlik Soalnya kalau baju yang ini kakak menggunakan rok Wah iya benar juga ya Mio, kakak yang ini memakai rok Wah iya kak, benar sekali kata Mio Kalau kakak pakai baju ini sangat cantik soalnya pakai rok Wah Sakura, aku lebih menyukai kamu memakai baju ini Soalnya kalau kamu pakai baju yang ini, kamu terlihat lebih seperti wanita cantik Kalau yang tadi seperti tomboy Wah iya benar juga ya Taiga Nah yang terakhir kakak mendapatkan baju robot loh Wah baju robot Wah bagaimana kak baju robot itu Yuta ingin melihat bagaimana baju robot itu Aku penasaran kak Nah kalian tunggu sebentar ya Nah ini dia bagaimana Mio, Yuta Kalau kakak memakai baju robot ini Wah baju robotnya keren sekali kak Kalau kakak memakai baju seperti itu Kakak seperti superhero dan bisa menolong orang-orang Wah iya benar juga Mio, Yuta Kalau kakak memakai baju robot seperti ini Kakak seperti superhero Nah baju kakak cuma itu aja Mio, Yuta Jadi kakak mendapatkan 8 baju baru Wah ternyata lumayan banyak juga ya kak Kalau mendapatkan 8 baju baru Ya sudah deh kalau begitu Aku penasaran banget nih sama baju kak Taiga Kak Taiga Coba dong ganti baju kak Taiga Pasti kakak Taiga mendapatkan baju baru juga Wah iya benar juga kata kamu Mio Pasti kak Taiga mendapatkan baju baru juga Ya sudah deh kalau begitu Mio Kamu tunggu disini dulu ya Kakak akan mengganti baju aku dulu Aku akan melihat dan memeriksa Baju aku mendapatkan baju apa aja ya Kalian tunggu disini ya Aku akan mengganti baju aku Nah ini dia Mio, Yuta Baju kakak yang pertama Wah kalau kak Taiga pakai baju ini Kak Taiga sangat ganteng Baju ini sangat cocok dipakai untuk pergi ke pesta kak Soalnya kalau kak Taiga pakai baju ini Sangat rapi dan ganteng kalau dipakai Hahaha bisa aja kamu Mio Ya sudah deh kalau begitu Kakak akan mencoba baju kakak yang selanjutnya Kalian tunggu disini ya Kakak akan mencoba baju yang selanjutnya Iya kak Kami akan menunggu disini Nah ini dia baju kakak yang selanjutnya Bagaimana Mio, Yuta? Wah baju kakak ini bagus juga ya Tapi terlihat lebih polos ya kak Seperti baju sekolahan Wah iya benar juga kata kamu kak Yuta Baju ini seperti baju sekolah untuk pergi mengaji Oh benar juga ya Kalau dilihat-lihat Baju ini seperti baju koko ya Wah kalau begitu kakak akan mengubah baju kakak yang selanjutnya ya Kalian tunggu disini ya Nah Mio, Yuta Bagaimana baju kakak yang selanjutnya? Wah kakak ganteng banget kalau pakai baju ini Wah benar Iya kakak ganteng sekali kalau pakai baju ini Sangat cocok untuk kakak Wah Taiga Kalau kamu pakai baju ini Sangat serasi sama baju aku ini Kita sama-sama seperti idol K-pop Ah iya benar juga ya kata kamu Sakura Kita sama-sama seperti idol K-pop Aku suka baju ini Sudah deh kalau begitu Kakak akan mencoba baju yang selanjutnya ya Kalian tunggu disini Nah ini dia baju kakak yang selanjutnya Bagaimana? Wah kalau baju yang ini sih Kak Taiga seperti ingin pergi ke pantai Iya benar juga kata kamu kak Yuta Kak Taiga kalau pakai baju ini Seperti ingin pergi ke pantai Wah iya ya Baju ini seperti pergi ke pantai ya Iya Taiga kalau kamu pakai baju ini Cocoknya pergi ke pantai Soalnya kamu kan pakai sendal Dan juga pakai kacamata Wah iya benar juga kata kamu Sakura Kalau pakai baju ini ingin pergi ke pantai Soalnya pakai sendal Celana pendek dan juga pakai kacamata Ya sudah deh kalau begitu Kalau ingin pergi ke pantai Aku akan pakai baju ini Ya sudah deh kalau begitu Mioh Yuta sama Sakura Kalian tunggu disini dulu ya Taiga akan mencoba baju kakak yang selanjutnya Iya Taiga kami akan menunggu disini Nah ini dia Mioh Yuta Baju kakak yang selanjutnya Bagaimana nih Wah kalau dilihat-lihat sih kak Baju yang ini hampir mirip sama baju yang tadi Tapi yang beda cuma jaketnya sih kak Oh iya ya Bajunya sedikit berbeda ya sama yang tadi Kalau menurut kamu Sakura bagaimana Wah Taiga kalau kamu pakai baju ini Kamu seperti gangster dan juga anak-anak nakal gitu Soalnya logo di belakangnya cukup serem Wah iya juga ya Logo di belakang bajunya itu agak serem ya Kalau dilihat-lihat Iya kak Taiga Logo di belakang baju kakak itu serem sekali Kakak seperti geng-geng motor Wah benar sekali kata kamu Yuta Seperti geng-geng motor gitu ya Kalau pakai baju ini serem juga ya Ya sudah deh kalau begitu Kakak akan mencoba baju yang selanjutnya ya Semoga baju yang selanjutnya ini cocok sama-sama kakak Nah bagaimana baju yang selanjutnya Keren kan Wah kalau kakak pakai baju ini kakak sangat cocok sekali Kakak terlihat ganteng kalau pakai baju ini Wah iya benar sekali kata kak Yuta Kalau kakak pakai baju ini kakak terlihat lebih ganteng Dan warna bajunya itu warna cerah Dan kakak tidak terlihat seperti gangster nakal Wah Taiga kalau kamu pakai baju ini kamu sangat ganteng Dan baju kamu itu sangat cocok sama aku Wah iya benar juga ya Sakura Kalau aku pakai baju ini cocok juga sama kamu Soalnya warnanya sama-sama warna biru putih Iya benar sekali Taiga kalau seperti ini kita sama-sama seperti idol K-pop Wah iya benar juga Sakura Ya sudah deh kalau begitu Mio, Yuta coba deh kalian periksa lemari Siapa tahu kalian mendapatkan baju baru juga Wah iya benar juga kata kamu kata Taiga Aku akan memeriksa lemari dulu Siapa tahu aku juga mendapatkan baju baru Ya sudah deh kalau begitu Aku akan pergi ke lemari Untuk mengganti pakaian aku Semoga saja aku mendapatkan baju baru juga Amin Apa? Ternyata aku juga mendapatkan baju baru Baju yang aku dapatkan adalah baju Power Ranger Yeay aku sangat suka baju ini Jadi aku bisa menjadi Power Ranger sejujurnya Ternyata Yeay asik sekali Syukurlah aku mendapatkan baju baru Mio Mio lihat ini ada berita bagus Wah kakak Kakak mendapatkan baju baru juga Iya Mio aku mendapatkan baju baru juga Aku mendapatkan baju Power Rangers Wah baju itu sangat bagus sekali untuk kakak Wah aku dapat baju baru juga enggak ya Sebaiknya kamu cek lemari aja Mio Siapa tahu kamu juga mendapatkan baju baru Wah iya kak aku akan memeriksa lemari Siapa tahu aku juga mendapatkan baju baru Wah aku enggak sabar banget nih untuk mencoba baju baru aku Pastinya aku juga mendapatkan baju Power Rangers Sama seperti kak Yuta Amin Hah? Apa? Aku juga mendapatkan baju Power Rangers Yeay asik Aku sama kak Yuta sama-sama mendapatkan Power Rangers Yes Akhirnya aku bisa menjadi Power Rangers Kak Yuta lihat ini Wah iya Mio Kamu juga mendapatkan baju Power Rangers Kalau begitu kita bisa menyelamatkan warga-warga di sekitar ini Kita bisa menjadi superhero Mio Wah iya benar juga kata kamu kak Yuta Kita bisa menjadi superhero di dunia nyata Kita bisa menyelamatkan power warga Iya Mio Wah Mio Yuta baju kalian sangat keren Kakak sangat menyukai baju kalian Artinya kita berempat bisa menjadi keluarga superhero Wah benar juga ya kata kamu kak Taiga Kita berempat bisa menjadi superhero Ya sudah deh kalau begitu Kita semuanya mendapatkan baju baru ya Iya kak aku senang sekali Ternyata kita semua disini mendapatkan baju baru Tapi kira-kira updatean Sakura yang selanjutnya apalagi ya Kalian penasaran gak? Iya kak aku juga penasaran nih kira-kira updatean yang selanjutnya apa ya Coba ya kakak periksa dulu Wah ternyata sekarang di Sakura Skushimator ada map baru Mio Yuta Wah beneran kak Sakura kita ada map baru Iya beneran Kalian mau nyoba gak pergi kesana? Iya kak kami mau pergi ke tempat yang baru itu Ayo kak kita berangkat kesana sekarang juga Ayo Nah sekarang kita sudah sampai Mio Yuta di tempatnya Wah tempatnya disini ya kak Iya tempatnya disini Ya sudah deh kalau begitu Ayo buruan kita masuk ke tempatnya Wah Sakura tempatnya bagus sekali Iya Taiga ini namanya adalah Cafe Sakura Ini adalah toko kucing Hah toko kucing? Iya ini adalah toko kucing Jadi di dalam toko ini ada banyak sekali kucing-kucing lucu-lucu Wah ada banyak sekali kucing-kucing Ya aku jadi penasaran sama isi dalamnya Ya sudah deh kalau begitu Ayo buruan sini aku ajak kalian masuk ke dalam sini Agar kalian tahu apa aja isi dalamnya Ini dia Wow ternyata disini bagus sekali Eh 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 Tunggu dulu kak Itu kan Baby Challenge Wah iya Baby Challenge Kok kamu ada disini sih Baby Challenge Iya kak aku lagi main disini Soalnya disini banyak sekali kucing-kucing lucu Wah ternyata disini Baby Challenge ingin bermain bersama kucing Pases aja ya Soalnya disini banyak sekali kucing-kucing tuh Terus disini ada juga karakter baru Mio Yuta Wah iya kak ada karakter baru Namanya siapa ya? Halo mbak nama mbak siapa? Halo nama saya Maya Wah namanya Maya teman-teman Jadi disini Maya bertugas menjaga toko ini Mbak Maya juga jualan loh Dia menjualan makanan kucing Coba kita kasih makanan ini kepada kucing yuk Mio Yuta Iya kak coba kita kasih makanan ya Wah iya bener kak Ternyata kucingnya bisa makan Aduh kok kalian berantem sih Aduh jangan berantem Ya gimana nih Mio Yuta kok kalian berantem Aduh gimana nih Disini malah Mio Yutanya berantem guys Aduh kok malah jadi kacau seperti ini sih Ya sudah lihat teman-teman Videonya saya disini dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye